Rumah sakit darurat di Pulau Galang rencananya akan mulai beroperasi besok. Satu hari menjelang dioperasikannya rumah sakit khusus yang ada di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, hingga saat ini persiapan masih terus dilakukan. Ribuan alat pelindung diri atau RPD dan puluhan ribu masker yang berasal dari Jakarta juga sudah tiba di Batam dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Informasi selengkapnya akan disampaikan Agus Fatur Rahman dari Batam, Kepulauan Riau. Agus hingga saat ini persiapan sudah sejauh mana dan berapa jumlah tenaga medis yang sudah tiba di Batam, Kepulauan Riau. Adik memang satu hari menyenang dioperasikannya sakit khusus yang berulang. Yaitu rumah sakit yang ada di Pulau Galang, Kepulauan Riau, persiapan tidak bisa dikatakan 100% seperti itu. Salah satunya selain dari lokasi gedung dan beberapa fasilitas lainnya, para si medis yang sudah didatangkan dan bahkan sudah dua hari menginap di sana juga sudah dipersiapkan, yaitu ada sekitar 55 tenaga non-medis yang akan diperkerjakan di sana sebagai lodris. Kepulauan Riau, kemudian ada sekitar 48 seperti itu. Dari para dokter, kemudian juga dari perawat, meskipun ini, dan juga dari Kepulauan Riau, kemudian juga sudah dipersiapkan, dan juga ada bantuan dari Jakarta. Agus, kapan pesawat-pesawat Hercules CN-295 milik TNI yang katun udara tiba di Batam, dan apa saja yang dibawa oleh pesawat Hercules ini untuk melengkapi peralatan rumah sakit darurat yang ada di Pulau Galang, Kota Batam? Pada Sabtu sore kemarin, itu satu pesawat Hercules di Jakarta, Kepulauan Riau, Nadi Batam, dengan membawa APD atau alas diri ini. Kepulauan Riau, Nadi Batam, dengan membawa APD atau alas diri ini. Memang benar akan menampung para dari luar negeri, karena memang ada Indonesia yang dari Malaysia, dan dia melewati terhulu, sehingga pada saat di Jakarta menimbulkan kejahatannya. Baik, terima kasih Agus Fathur Rahman melaporkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau.